punya kekuatan yang malah, katanya gitu. Uci bisa, apa namanya, apa nak, Uci bisa ngapain? Taipi angin. Apa? Yang bisa berpindah, pindah tempat. Terus kalau mama katanya, oh aku mau punya kekuatan supaya gimana caranya aku bisa menyembuhkan orang kalau sakit. Jadi biar jadi anak yang berguna. Gitu. Karena apa ya, kalau anak kecil itu kan mereka punya ekspresi yang natural dan mereka tuh ya memang enjoy dengan cerita fantasi yang seperti ini. Bener-bener bisa nikmatin. Karena kan mereka tuh punya visual yang berbeda. Mereka tuh punya imajinasi yang berbeda. Jadi pas waktu nonton Kuntilanak Tiga ini, imajinasinya tuh bermain gitu. Jadi pas waktu adegan dimana kita lagi nyerang gitu kan ya. Terus, ah nanti gak mau ah, nanti spoiler bener. lucu. Pokoknya penasaran jangan lupa nonton. Iya, ada teman-teman yang komen di komentar itu banyak yang bilang, iya nih abis nonton film Kuntilanak Tiga langsung haluh punya kekuatan. Iya, jadi gitu. Anak-anak kecil yang pada abis nonton film Kuntilanak Tiga mereka tuh pengen sekolah di Mata Cenayang gitu. Gimana cara aku kok daftar, aku punya kekuatan. Gitu kan, aku punya kekuatan. Seandainya aku punya kekuatan, aku pengen punya kekuatan kalau kayak Uci. Oh, aku pengen punya kekuatan kayak mala. Katanya gitu. Uci bisa apa namanya? Apa nak? Uci bisa ngapain? Saipi angin. Apa? Bukti. Ya, yang bisa berpendah, berpindah tempat. Terus kalau mama katanya, oh aku mau punya kekuatan supaya gimana caranya aku bisa menyembuhkan orang kalau sakit. Jadi biar jadi anak yang berguna. gitu. Memang dilatih untuk pilih majinasi gitu ya, ini tujuan dari film ini gitu ya, Kak ya? Ya, ya. Ini lebih ke fantasi sih. Enjoying the fantasy aja. Maksudnya, biar anak-anak tuh seru. Oh, kalau mereka tuh jadi kayak superhero, Mbak. Gitu. Jadi pengen jadi superhero, gitu. Iya, dan... Ini ada yang katanya udah nonton tiga kali. Iya, makanya kan orang selalu bilang filmnya seru. Karena kita ngalahin singkut di lanak, gitu. Oke. Kan ini Kak Nava sama Nicole berperan sebagai Miss Adela dan juga Dinda ya. Itu gimana sih karakternya, Kak? Itu udah Hollywood punya lah. Udah kayak Hollywood lah. Kayak belum ada kan di Indonesia yang punya film fantasy seperti ini. Bahkan ini ya baru pertama kali film fantasy di Indonesia tuh dibuat. Dan kid-friendly pula, gitu. Jadi bener-bener kalau sekarang ini yang mau nonton film fantasy yang bener-bener kid-friendly, yang bener-bener uh, anak-anak tuh pasti heboh sendiri. Apalagi pas waktu ngeliat adekannya Krishna sama Miko itu pasti lucu banget. Nah, itu nonton Kuntil Anak Tiga. Bener nonton Anak Tiga. Iya, komedinya bagus banget sih. Maksudnya bikin emang bikin satu studio ketawa, gitu. Oh, aku pengen yang serem, yang kayak gimana lah apa segala macem. Ya, jangan terlalu ngarepin itu di Kuntil Anak Tiga sih. Bener-bener ini tuh film keluarga. Bener-bener kayak anak-anak friendly banget, gitu. Cocok banget buat anak-anak, bener. Terima kasih telah menonton!